1 persatu pemain Persebaya Surabaya angkat koper seusai berakhirnya kompetisi Liga 1. Bahkan dapat dikata, tak ada perlawanan dari internal Persebaya di saat para pemain andalan mereka memilih hijrah di klub lain. Salah satunya adalah Taishi Marukawa yang dinobatkan menjadi pemain terbaik Liga 1. Bila ditotal, sudah ada 15 pemain Persebaya Surabaya hengkang dari klub berjurut Baju Ijo. Hingga Sabtu 9 April 2022 sudah ada 15 pemain pergi dari Persebaya Surabaya. Dari jumlah tersebut, 4 pemain asing yang menempati di tim utama turut-tut hengkang. Mereka adalah Taishi Marukawa, Bruno Morira, Ali Sesai, dan Arsenio Falcowart. Sosok pemain utama yang baru-baru ini tak diperpanjang oleh Persebaya adalah striker lokal Samsul Arief. Terima kasih untuk semua sumbangsi di musim ini tulis di halaman situs resmi Persebaya. Seperti diketahui, 15 pemain yang lepas di atas sebagian besar adalah pemain utama tilihan Haji Santoso. Sementara menurut manajer baru Persebaya Surabaya, Yahya Atiri, tim Baju Ijo akan mencari pemain-pemain berbakat dari akademi maupun kompetisi internal klub. Yang jelas paling dekat program akan berkoordinasi dengan internal Persebaya dan divisi amatir untuk segera melakukan seleksi Ujar Yahya Atiri. Program tersebut sudah disinggung oleh pelatih Haji Santoso bersama tim pelatih Persebaya Surabaya. Mereka akan turun gunung untuk melakukan seleksi pemain-pemain tim pelompok usia U18 dan U20. Nanti pemain-pemain yang terpilih akan mendapatkan kesempatan dibina di tim utama oleh Haji Santoso. Seperti halnya Akbar, Firman Syah, Koko Ari Araya, Marcelino Ferdinand, Supriyadi, dan lain-lain. Karena lambang di dada lebih besar daripada nama di punggung, Persebaya tetap optimis menetap Liga musim depan dengan target juara. Walau hanya berbekal mayoritas pemain muda. Terima kasih telah menonton!